Halo teman-teman, welcome to Riku Gaming, kembali kita akan melanjutkan PS 2020 Master League Manchester United dan akhirnya saatnya tiba, inilah partai paling penting di sepanjang musim ini yaitu final Liga Champions Derby Manchester pelagi lawan yang kita hadapi adalah Manchester City jadi sebuah lawan yang sampai detik ini itu masih sulit kita kalahkan jadi, oh iya sebentar, untuk Inggris yaudah gak apa-apa lah jadi itu, City sampai sekarang itu betul-betul menjadi mimpi buruk bagi MU karena di musim ini pun itu kita satu kali seri, satu kali menang dan kita menangnya pun itu sebuah kemenangan yang sulit kita raih atas City waktu main kandang dan waktu kita bertandang ke Etihad Stadium itu juga kita hampir aja kalah, kita tertinggal lebih dahulu dan baru bisa menyamakan di babak kedua dan ini dia, sekarang kembali kita harus menghadapi City di final Derby Manchester yang juga sejarah tercipta karena untuk pertama kalinya Derby Manchester tercipta di final dan mungkin ini juga, bukan mungkin sih pertama kalinya juga bagi City mencapai final Liga Champions let me do final between domestic rivals lack excitement? jadi, apakah final sesama tim maksudnya tim dari satu negara itu menimbulkan, maksudnya ke apa ya keseruannya itu berkurang apa ya chances will be at a premium jadi, ya betul, jadi kayak sama-sama kedua tim sudah saling mengetahui permainan satu sama lain kelemahan satu sama lain keugulan satu sama lain jadi, menurutku tetap seru sih walaupun sesama tim asal Inggris tim satu kota oke, langsung aja teman-teman semoga keberuntungan ada pada kita dan aduh Foden gak bisa main, Silver gak bisa main oke, gak apa-apa tapi Grimaldu Grimaldu juga sedang bagus terus Valverde ya kan turunkan Valverde lainnya kayak udah sih sementara eh, Isko ngapur Isko gantiin dengan Rashford bagus, Rashford juga sedang on fire untuk Diogo Dalot Wanbisaka atau Diogo Dalot ya Wanbisaka atau Diogo Dalot sebentar, sebentar, sebentar disini aku bawa Scovet dulu Eric Baye, Chilwell aku gantiin dengan Diogo Dalot dulu untuk sementara Frank Casey bawa hal eh, oh ini aku bisa bawa banyak ternyata iya, iya, iya berarti yang gak akan aku bawa itu kan pasti Henderson, Chilwell gak usah aku bawa gantiin dengan Asensio Isko Isko gak usah dibawa ya eh, gak usah tinggal aja Isko dan Taichung tinggal eh mungkin back ya kali ini terlalu banyak Tuan JB mungkin harusnya gak usah deh karena kita sudah bawa Lucas dan Eric Baye jadi Tuan JB aku tinggal aja aku bawa Isko tunggu back kanan sebaiknya Wanbisaka atau Diogo Dalot aku lihat dulu deh skillnya Wanbisaka dia unggul di speed sih untuk Wanbisaka dan defensifnya lebih bagus untuk Diogo Dalot speednya juga lumayan sih tapi defensifnya agak kurang aku pilih Wanbisaka dulu aja lah oke lah gini dulu aja kemudian jersey jersey aku pakai jersey calon hitam oke terus terlihat Citi kembali dunia rumah yang dipasang John Stone Slaporte Mendy Walker Rodri Gudogan David Silva KDB Mahrez Aguiru oke mereka juga full team oke yuk langsung kick off aja dan untuk partai final aku anakku putar anthemnya Liga Champions udah lah kena kopornya juga gak apa-apa pokoknya ini partai yang sangat penting partai yang berdudut puncak jadi oke lah aku dengarkan aja anthem dari Liga Champions So this is it domestic football across the constant may all be done and dusted in the major leagues now we have the ultimate spectacle to improve the season weakest plays in qualifying started way back at the beginning of last summer and now there are just two teams standing sure not just for the capacity of the season we're the audience they say in the summer this is in the summer the question but this is one of the great capable they is in the summer in the summer in Amsterdam oke kita bermain di Yohan Golf Arena di kandau di Ayak Samserdan menemukan meditasi ini untuk final ICL mesin ini dan ini dia formasi dari Manchester City dan ini untuk belakangnya yang ini mencapai beberapa final ICL selalu selalu mereka mengangkat Real Madrid 31 maupun kak musim ini mereka kembali mengulang kesuksesan sekaligus meraih back to back Liga Champions sekaligus meraih six two menamai posisi apa sorry menyamai prestasi dari Barcelona jadi kita akan tertawi 90 menit ke depan oke bapak pertama teman-teman dari Johan Cruyff Arena Manchester City menghadapi Manchester United teman-teman untuk kita kan kenapa ya kayak Aguiru iya sedikit ada tackle-an lagi taruh hati-hati dengan Aguiru karena berkali-kali Aguiru itu juga menjadi memiliki buruk bagi MU permainan City itu agresif bagus bagus ini Madison Rashford offside Maxi Bumes City itu termasuk yang aku tahu yang pernah aku lawan salah satu dari tiga tim dari tiga tim teragresif di PS 2020 yang lain itu ada Liverpool dan ada Juventus itu tiga tim yang betul sangat-sangat agresif sih bagus Fede Valverde Madison dan kesalahan salah kontrol lagi masih bisa berebut lagi harus lebih tenang nih kalau kayak ini di awal-awal ini Siti justru tampil lebih tenang kita justru kayak rasanya kayak permainan MB itu kayak tergesa-gesa terburu-buru dan kita masih lebih diserang kita perlu tekan sama Siti di sepanjang belakang sejauh ini dan pelanggaran kartu kuning untuk KDB bahaya tadi mengenai tiang menang dari Aguero dan lagi-lagi kartu kuning sih dan ya kartu kuning kedua untuk Siti kali ini kepada kun Aguero terlalu Oh pukus-pukus Kefokusan Sayang Kembali ke Degi ya Waktu ini Madison Waktu ini Salah empan MU masih terlihat kayak gerogi sih Kayak banyak salah-salah umpan Banyak salah Salah kontrol di sini Mondi Oke harus bertenang Bertenang Pukusnya Played out to the right Oh that's nice Oke bagus Vede Valverde Madison Sancho Maju-maju Dan bisa Siti masih terus menekan kita Sepanjang bawa pertama ini Dan pelanggaran Bola untuk Siti Oke Rashford Kita perlu kalah segalanya sih Beresiti ini Bagi salah pasir Oke bagus-bagus Oke balik utama Oke aku akan coba Mungkin Ganti strategi di Kayaknya Enggak efektif Selama ini kita melawan Siti Dengan strategi seperti ini Jadi aku coba Lebih defensif aja Aku akan mengganti Strategi Ini akan pakai Counter attack Terus Defensifnya Middle Dan aku pakai All of Defense Dan aku akan menggunakan strategi Lebih defensif aja Karena Siti betul-betul menyerang Kita harus lebih besar bertahan Halal-halal Bagus-bagus Player Alas Rimadu Dan Pisaka selamat menikmati oke bagus-bagus selamat menikmati salam empat salam empat oke Alex Rwadu Madison oke bagus Rashford masih belum efektif tapi sebenarnya lumayan menurutku sudah kayak tekanan dari situ itu sedikit berkurang menurutku aku gak tau sebagai kalian yang nonton gimana tapi bagi aku sebagai yang bermain itu kayak tekanannya itu sudah lebih berkurang dengan kita mengganti yang mau tapi masih juga sih tapi udah membimbingan itu sih tapi turunkan tempo aja ya Madison Alverde Alfin Madu untuk dampen kecayaan yang kreatif yang kreatif yang kreatif yang kreatif yang kreatif in keeping with what we've seen up to this point, combine the attempts at goal aren't high in numbers, and you can do with something that sparked this contest Jabron! okay, bagus, jadi penyelamatan dari DGDG Wan Bisaka Wan Bisaka Jemai's making a foray down the right Sancho waju waju Sancho Madison Peluang pertama dari MU akhirnya Dapat di net ke 70-an ya 72 Sebenarnya akan coba lihat kondisi pemain dulu Asensio udah mungkin akan masukkan Marco Asensio aja Itu dulu aja Oke Dan mengambil corner Alex Guinaldo Maxi Gomez Aferti Uuh Oke, parlor naki Masih ada 14 menit kurang lebih Asensio Asensio Alex Guinaldo Passport Asensio Manchester United Showing a good level of intensity at this stage They're calling on all their resources now Pink Swan in Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Reguin Lmons Tukung 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 kemudian berlaku sesuatu yang terjadi sekarang Bernardo Silva kontrol yang cantik kemungkinan untuk serangan mungkin sekarang atau tidak akhirnya datang kemudian dan dia ada untuk menyelesaikan saya mohon tanya bahwa itu sudah sekarang tapi mungkin ada satu kesempatan lagi untuk kejadian lanjut Dan, aduh terlalu jauh sih, terlalu jauh sih, terlalu jauh. Asensio dan keberuntungan, teman-teman, sebuah keberuntungan. Tepat di menit ke-90. Walaupun kita bermain sangat-sangat jelek, tapi keberuntungan terjadi di akhir babak kedua. Melalui Marco Asensio dan deflection. Ya inilah kadang-kadang emang, seperti ini, terjadi di sifat bola. Kita bermain sangat-sangat jelek di sepanjang pertandingan. Kita betul-betul kayak, ditekan terus-terus oleh City. Kita seringkali salah oper, terebut bolanya, tapi di pengunjung laga, justru Marco Asensio. Kembali menjadi penyelamat. Akan kembali bermain dulu. Dan aku akan, tunggu-tunggu-tunggu. Aku akan tampil lebih berdaan aja deh. Gak usah lah. Bila jadi kudalut akan aku pasang di sini. Terus, satu lagi mungkin, atau gini aja deh. Sancho saja. Sancho gantikan dengan Frank Kessie. Jadi, gini. Terus, Asensio lebih ke kiri. Maktominay di sini dan Frank Kessie lebih bertahan. Frank Kessie, ya, sehenter. Dan ini dia, pergantian pemain terakhir dari MU. Dan ini dia 45 menit. 45 detik telah tersisa. Sudah gak ada satu menit. Kita harus bisa bertahan. Dan itu dia, teman-teman. Akhirnya, 6-4 benar-benar terjadi. MU mengalahkan City dengan skor 0-1. Dan walaupun betul-betul ini laga yang buruk bagi MU. Penampilan terburuk bagi MU. Tapi, ya, benar-benar seperti inilah sepak bola. Seperti hal yang dulu pernah terjadi juga waktu Liverpool menghadapi Real Madrid di final UCL. Itu bisa dibilang penampilan Liverpool lebih bagus daripada Real Madrid. Tapi, kembali lagi keberuntungan berpihak kepada Real Madrid saat itu. Goal-goal yang disitakan Real Madrid itu berbau kebunungan. Goal dari Benzema yang pertama. Goal dari Gareth Bale. Goal kedua Gareth Bale. Nah, itu pun sama. Dan memang seperti itulah sepak bola. Kadang-kadang bisa dibilang sepak bola itu kejam. Ya, seperti itu. Dan memang inilah tahunnya MU. Jadi, ya, UCL gelar UCL kedua bagi MU. Back-to-back UCL. Diraih oleh MU. Dan kita lihat. Tapi, menurutku lumayan. Di babak kedua, setelah kita mengubah cara bermain kita menjadi lebih defensif, all of defense, dan kemudian kita menggunakan counter attack, itu lumayan kayak lebih meredam kecepatan dari City sih. Jadi, aku kembali lagi, aku nggak tahu bagi kalian yang menonton gimana. Tapi, bagi aku yang merasakan gini tuh, betul-betul kerasa. Jadi, kayak tekanannya tuh sedikit berkurang. Setelah kita merubah style bermain kita. Jadi, lebih berkurang. Harusnya mungkin itu dari awal kita terapkan sih. Jadi, kayak itu bisa meredam tekanan dari City. Soalnya, waktu di babak pertama itu, tekanannya luar biasa sih. Betul-betul. Kayak City tuh, pressure-nya tuh gede banget. Pressure-nya tuh tinggi banget sih. Jadi, itu yang betul-betul membuat kita kayak kesulitan untuk maju. Karena, betul-betul kayak kita di belakang, baru bola, baru sampai sekitar kotak penalti kita. Dari goal kick itu kayak betul-betul kita ditekan langsung oleh City sih. Itu yang betul-betul kesulitan. Setelah ini, Oh, langsung ini ya. Aku akan skip aja, teman-teman. Alah, gak usah ngatur lagi lah. Skip ajalah, langsung ajalah. Dua-dua. Dan aku masih penasaran, Itu apa sih? Ada satu partnya lagi. Dan ini menang Portugal. Langsung skip lagi aja. Kayaknya kita akan melawan World All-Star sih. Kalau gak salah. Seperti kita lihat. Iya, kayaknya ini World Selection ya ini. Mungkin yang ini akan aku mainkan, teman-teman. Karena mungkin mestinya menarik ya. Tapi yang di All-Boss akan aku skip aja. Tapi kayak ada BAPI segala sih. Yaudah lah, kita akan main sekali lagi, teman-teman. Karena gini juga sih. Setelah ini kan Piala Dunia. Berarti MUSE sudah selesai. Jadi ini, anggap aja ini partnya. Karena kan nanggung ya. Kalau ini aku main. Berarti nanti misal lama aku masih seleksi tim segala. Untuk tim nasional. Dan, jadi ini. Jadi biar klub ya. Ini dua pertandingan, MU-MU semua. Nanti besok mulai untuk Piala Dunia. Oke lah. Kita akan langsung next aja. Kita akan main aja. Sekali untuk yang. Dan ada tawaran. Tawaran pekerjaan. Aduh, ada national selection juga ya. Apa aku skip aja ya, teman-teman? Apa aku skip aja ya, yang Wall of Star ya? Aku skip aja. Jadi yaudah, ini agak cepat aja videonya. Maksudnya satu pertandingan aja. Ini berarti yaudah, ini aja. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Nanti kita langsung akan ke Piala Dunia. Jadi Piala Dunia ini di next season. Oh ya, lihat dulu deh. Kita ditawar sama siapa sih? Menurutnya jawab over. Nggak. Ya ampun. Kita six-to-pole yang nawar. Ini juga yang menurutku perlu diperbaiki oleh PS. Jadi kita bayangkan. Kita six-to-pole. Kita back-to-back UCL. Kita back-to-back Premier League. Masih yang nawar cuma geng. Yang bener aja. Ini kayak gini-gini harusnya udah tim-tim seperti Barcelona, Real Madrid, Bayern Munchen, Juventus. Itu harusnya udah proposal berdatangan. Tapi masih yang nawar geng. Yang bener aja deh. Ya, yaudahlah. Gitu dulu saja teman-teman untuk episode kali ini. Jadi nanti. Jadi ya akan aku skip semuanya aja. Untuk yang dua match ini. Melawan World Selection. Sama melawan The Old Best aku skip. Dan nanti besok kita akan langsung ketemu di Piala Dunia. Dan oh iya untuk squad tim nasional Inggris. Kemungkinan kayaknya rencananya aku akan kembali ke formasi awal aja deh. Jadi kayak formasi MU ini. Karena kayaknya sayang ya Sancho gak bermain. Jadi aku rencananya akan banyak memakai pemain-pemain MU aja untuk Inggris. Udah teman-teman segitu dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Like, komen di bawah. Dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.